Selamat datang di Dunia Bilyar. Kali ini segmennya adalah Bida Dari Bilyar. Jadi saya akan main bilyar sama cewek-cewek atlet maupun bukan yang suka main bilyar. Nuh ini atlet ya? Bisa dibilang begitu. Loh, atlet ya? Atlet. Atlet jarang latihan lah. Kok jarang latihan? Ya mungkin ada kesibukan lain gitu ya. Tapi ya masih bisa lah ya disebut atlet. Nuh yang adalah atlet bilyar dengan followers paling banyak. Alhamdulillah. Tapi mereka follow kamu gara-gara kamu jago mainnya apa gara-gara kamu seksi nih? Pake-pakaiannya seksi gitu. Seksi sih, lebih close seksi sih ya. Gimana? Ya udahlah ya. Ya udah kita main ya, nanti kita sambil ngobrol sambil main ya. Jadi ini mainnya gak terlalu serius banget. Enggak seperti turnamen. Kita sambil ngobrol-ngobrol karena saya pengen menggali beberapa informasi dari Nui. Lagi yang dulu ya. Boleh. Kita cari lima set bola sepuluh. Jadi harus call shot. Oke. Takutnya nanti ada yang hoki kayak. Saya soalnya hoki mulu. Oke. Oke. Tuh, dua, tiga. Aduh, pelan banget. Pelan amat. Ini bolanya berat lagi. Oke. Oke. Nur akan memulai. Eh, Nur apa Nui sih? Nur Nui gak apa-apa. Bebas. Tapi kamu lebih seneng dipanggil apa? Nui. Oke. Ini nih, boleh kalau nge-break pake ini. Oke. Oh iya, lupa. Kamu pake jeer-nya apa? Aku. Ini, aku pake mesh. Stickmine-nya? Stickmine-nya aku pake mesh juga. 2187. Sama dong? Iya. Sama ini? Itu seri paling tertinggi di 218. Oke. Gila ya. Masuk empat dan tiga. Waduh, satunya begini. Lagi bagus lagi. Lagi bolanya. Abis dong nih. Serius ya. Kali ini kita serius. Aduh. Cuma kalau main. Dia pake baju kayak gini. Ngeliat. Dia lagi mukul tuh. Agak. Nah, enak. Atau enak? Ya. Oke. Wih. Agus lagi nih kayaknya. Agus nih. Tapi nih ada yang belum diomongin nih. Tadi lupa di awal. Apa tuh? Aku harus di pur kalau sama atlet. Oke. Saya lupa ya. Pur-nya apa? Aku pur bola atau mau pur frame? Aku kasih dua pilihan. Bola aja. Aku berarti turun ke bola sembilan. Oh ya berarti aku bola sembilan ya? Iya. Kamu HC berapa sih? Aku mungkin di ICW empat ya. Oke. Aku akan pasti HC tiga. Jadi kurangin satu. Oke. Jadi saya cuma sampai bola sembilan. Oke. Saya ngepur. Ya. Ngeri-ngeri sedup lah ya. Ya. Aduh. Cewek kalau main dealer damage-nya bahaya memang. Nggak, 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 Nggak. Aduh. Lihat. Ampun dah. Gue di pur bola sembilan. Jadi gue cuma pukul. Gue cuma cukup masukin bola ini. Ini adalah sebuah strategi yang baik. Jadi kita fokus ke satu bola aja. Lihat. Sah. Sakit sih sama. Bahaya cuma. Penang. Bahaya emang kalau udah ngepur tuh beban gitu. Oh gitu ya? Beda-beda orang sih. Kalau dia udah tau dia ngepur ya pasti dia berhati-hati gitu. Tapi ya kadang-kadang memang kejadiannya begitu ya? Tapi emang itu nggak masuk akal sih. Karena efeknya gimana gitu ya. Kamu tuh kenapa sih Nui suka pake-pakean seksi gitu? Hmm, karena suka. Karena suka? Iya. Atau supaya banyak followers ya? Hmm, nggak juga sih. Banyak nggak yang suka goda-godain? Nggak juga. Oke, nunggu. Fokus dulu. Satu kosong ya. Wow. Oke. Nice shot. Oh, oh. Oke. Kurang lagi. Harusnya di sini. Jangan jahat-jahat ya. Oke. Oh, cekes. Cekes. Yes. Di pilihan namanya cekes. Oh iya, jadi kalau nggak kena tuh cekes ya? Iya. Paul. Abis nggak? Iya, nggak tahu nih. Aku kan masih belajar. Aku seneng aja. Oke. Main biliar. Bikin. Kalau abis sih bener-bener loh. Aduh, salah kan miring aku. Bikin postingan biliar supaya olahraga biliar makin maju. Karena sebenarnya menurutku olahraga biliar sebenarnya udah lebih maju. Cuma atlet-atletnya kurang diekspos. Iya. Makanya aku pengen banyak main sama atlet. Sepuluh ya sana. Oke. Aduh. No lucky. Sangat. Oke, sekarang kalau gue lagi jalan baru gue nanya. Biar nggak jadi alasan. Wow. Jago sih. Cuma kita lihat nanti bola sembilan ya. Perbedaannya tuh kalau yang jago main tuh setelannya. Aduh, gini lagi balanya. Kenapa? Aduh, pressure nih. Jadi sebenarnya memang main biliar tuh olahraga konsentrasi banget sih. Iya, harus bener-bener fokus. Semakin paham, semakin sulit dipahami. Iya, semakin kita tahu. Wah. Waduh, ini mah. Nggak bisa dipor ini mah. Apa sih? Aduh, krap. Ya ampun, untung begini agak mendingan dikit. Hah. Saya pocket ya. Sini ya. Masuk sini. Oh, sana. Oke. Oh, dia fight. Dua kali. Lihat. Bola apannya memang masuk, tapi bola putihnya masuk. Aku mau terlihat rasanya. Gimana sih ini lo? Kok gitu sih? Udahlah, ini mah pelan-pelan aja. Kalau nyetel kan bisa tak, tak, sana. Atau tak, sini. Tapi ini sih pelan-pelan aja. Kuh! Lagi nggak ada anginnya nih. Nggak, tapi secara pukulan, Nui bagus lah. Coba kadang-kadang di bilir itu memang terjadi hal seperti ini. Bola-bola penting, Kita nggak masuk. Musuhnya jadi menang. Tapi, sekali lagi, ini karena main biliar itu sambil ngobrol-ngobrol. Jadi, memang konsentrasinya pasti sudah seperti turnamen. Ayo, abisin lagi satu sampai lapan. Jangan lah. Come on. Oh, tapi bola sembilan ini aku nggak boleh nyambung ya. Iya. Seri dong. Iya. Nui, Di industri biliar di Indonesia maupun di luar negeri itu sebenarnya ada nggak sih cewek-cewek yang memang pake-pakaian seksi gitu? Ada dong, banyak. Ketika bertanding juga? Ada. Kayak, contohnya ya, kayak Jeanette Lee. Oke. Oh iya, aku pernah lihat. Iya. Tang top gitu dia. Kalau visual-visual kayak seksi gitu, Itu kayak ada Yuramca, Ada Pansyoting, Senior. Pansyoting aku tuh taunya dari kelas 2 SMP. Sekarang kamu umur berapa? Aku 20 Desember ini aku 25. Desember 25? Oke, ntar ya fokus dulu ya. Oke, nggak fokus juga nggak apa-apa. Nanti ngomongin yang seksi-seksi lagi. Aduh, cross dia aja. Kamu mengacu kepada mereka nggak? Nggak, maksudnya menjontoh mereka nggak suka pake-pakaian seksi. Hmm, iya mungkin iya. Tapi aku nge-face-nya tuh sama Chen Siming. Chen Siming ya? Iya. Aku suka sama dia. Tomboy dia. Cara, iya cara dia mukul. Apu. Oke. Naik. Stop. Duh, tapi emang harusnya nggak boleh ngobrol nih. Cuma, kalau nggak ngobrol tuh jadi kayak turnamen banget. Tapi tuh cuma mau bikin ini jadi fun game sih sebenernya. Aku pocket sini ya. Oke, pocket belakang ya. Wah, gue... Ah, udah, 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 udah. Aduh. 10 masuk nggak ya? Atau seri ya? Nggak, nggak, nggak. Boleh. Cuma aku nggak boleh bola 9-nya nyambung. Iya. Kalau bola 10 boleh aku. Waduh. Baru ngomong boleh 10 boleh nyambung. 10 ya. Oke. Wuuuuh. Thanks. Sekali lagi guys, ini bukan pertandingan serius seperti turnamen gitu ya. Jadi... Nah, 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 nah. Saya cuma mau nunjukin sama Indonesia bahwa banyak cewek-cewek yang main biliar, banyak atletnya juga. Walaupun kalah jauh sama atlet cowok ya. Maksudnya banyaknya. Banyak peminat gitu. Karena emang biliar tuh enak gitu. Kalau misalnya kita jago atau gimana gitu. Terus, ya itu. Tadi cewek tuh kalau main biliar tuh seksoy. Tanpa perlu pakai-pakaian seksi. Apalagi pakai-pakaian seksi. Wuuuuh. Saya sambil makan juga ya, cobain ya. Pisang dari Bang Anji ya. Aku kesana ya. Oke. Wah. Lagi, 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 lagi. Aduh. Nah, ini biasanya kalau udah kayak gini mulai tambah deg-degan nih. Bisa dingin loh aku. Hah? Bisa dingin loh. Oke. Biarnya pecah telur juga ya. Dua satu. Oke. Cua memang, jadi cewek-cewek tuh kadang suka males latihan ya. Ya. Karena berpikir mungkin mereka udah jago. Biasanya kan ada rasa puas masing-masing ya. Kok enggak? Mungkin buat pemula maksudku. Oh, iya. Buat pemula tuh mungkin kalau misalnya yang males latihan. Karena, aduh, males nih diliatin orang. Nanti, thanksin gue udah jauh, cantik. Tapi mukulnya masih asal-asalan. Cari tempat bilir yang private-private atau latihan private. Ini kayak FM Room ini. Contohnya di sini. Ya, contohnya di sini. Ini punyanya fatrah masum. Salah satu atlet. Salah satu atlet yang juga pernah ada di posisi nomor satu Indonesia. Indonesia juga dia pernah meraih medali perak di SEA Games ya. SEA Games. Bawa nama Indonesia lah ya. Itu udah bangga banget itu pasti. Pond, dapet emas, dan lain-lain. Ini namanya FM Room. Yes. Oke. Gak ada yang masuk. Push. Push. Yes. Selalu saya kasih tahu buat yang belum tahu setelah biliar, kalau push itu adalah pukulan setelah. Pukulan setelah ini nih. Break. Kalau lawan gak bisa melakukan apapun itu, dalam keadaan safety ya kita bisa pakai bantuan push. Bantuan push. Dan push itu boleh diambil, boleh enggak. Kayak misalnya sekarang saya gak mau ambil ya. Nih, pukul lagi. Ambil aja deh. Satu sana ya. Oke, pocket. Oh, hampir ya. Nah, itu kalau masuknya di lubang yang lain, itu miss. Gak fall, tapi miss. Satu sini ya, masuk sini. Oh, ya, ya. Oke. Satu sini. Oke. Padahal... Trus, trus, trus. Terus, oke. Ssshh. Ssshh. Hmm. Yes. Kasus. Nah. Feeling sih. Hmm. Fall. Fokus ya Tapi by the way Ini mejanya enak banget ya Aku baru pertama kali coba Disini Karena di Jakarta Mr. Sung lagi jarang orang pake Tapi nanti untuk prapon tuh pake Mr. Sung Madsroom tuh lagi pake Mr. Sung juga Karena lagi di Asia dan juga Beberapa pertandingan dunia tuh pake Mr. Sung Stabil, aku ngerasa kayak stabil aja gitu Nggak naik gitu, nggak turun Yes Wah Bola lurus di Bilger itu bukan gampang sih sebenernya Susah Contohnya seperti ini Aduh Oh oh Oke Gitu tuh Kita Mengendalkan Gara-gara mikirin setelan Bisa lurus banget Jadi Gue tuh pengen Nabok dia ke kanan gitu Tapi malah jadi nggak masuk Lapan Lapan gimana? Kiri Kiri Sorry Sorry Lapan sana ya Oke Apa yang terjadi gitu? Really? Tapi ya sekali lagi guys Ini memang main fun Karena kita sambil makan lah sambil ngapa-ngapain Iya Ngobrol Jadi buat cewek-cewek Buat cewek-cewek gaul cantik Olahraga biliard Atau permainan biliardnya adalah salah satu permainan yang menurut saya Asik banget Untuk dipelajarin Yes Karena dibanding olahraga lain Biliard itu nggak perlu ganti-ganti baju Yes Atau sampai keringetan banget Kecuali tempatnya nggak ada AC-nya ya Tapi kalau nggak ada AC-nya juga pasti pengap Iya Oke Saya Iya kamu Oke Kayaknya puslah gini Iya Iya Terus Terus Nih kalau biliard Kalau kamu ngajak cewek main biliard Jadi misalnya dia lagi main Gini-gini tangannya Gini-gini Gini-gini Tangannya Gini-gini tangannya gini Terus dipegang lagi Sini-gininya gitu loh Aduh Gitu lah Salah satu referensi untuk bisa jadian lah ya Agak ke biliard gitu Iya ya Salah satu referensi Lagi PDKT Agak ke biliard Siapa tau makin Wah tulangnya jadian gitu kan Oke Serang-serang Push ya Push Oke Push Nah Salah satunya Push itu bisa diterima atau enggak Kayak ini Silahkan dia nunggu pukul lagi Oke Aku enggak 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 Kamu aja Aduh Hoki dia Masuk sini Oke Nunggu laki Harus ngejer nih Marathon nih Yo semangat Satu sampai Tujuh Sembilannya aku Yes Halus ya Salah tapi Not bad Bisa puter Efek kiri Tapi di biliar tuh jangan pernah denger lawan kamu Itu adalah salah satu jebakan Ya tapi kan turnamen gak mungkin Yes Aduh Aduh Tapi kalau kayak gini balas puluhnya kena Balas puluhnya jalan nutupin enam Udah tau ya kayak gimana ya Kedepannya Emang biliar kayak gitu loh Kalau kita harus nembak satu Kita harus mikir putihnya Bukan kedua lagi Harus ketiga lagi Keren 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 Ini gak bisa tiga sih jatohnya Apa Pat Really What Sengaja ya Kok sengaja Enggak lah Gila aku pengen menang lah Lohan atlet Satu bola menghancurkanmu gitu ya Oke Ini nih Masih ada harapan guys Dia kesana Jadi suges ya Jadi suges Dimana nih aku nih Wah gak cocok nih aku ngepul Oh my god Apa itu Itu sakit sih Itu sakit Makasih ya Makasih ya Aduh Nah nafas aku serius Apa biasanya yang bikin pressure Lalu lagi pertandingan Pertandingan ya Beda-beda orang sih Ada mungkin yang Dia ditonton banyak orang Dia bisa pressure Atau mungkin Udah bola akhir gitu Dia mungkin udah pressure Wah dua kali gak masuk Kira-kira ada bocoran gak Siapa yang mau diundang lagi Aku mau main sama banyak Beda dari bilyard ya Oke Ya kan ada Angel Oke Kak Angel Wah Lentuh Ifat Yes Waktu itu udah pernah main Sebenernya sama Ifat Tapi belum pernah One on one Anita Kanjaya Sama Aina Silvia Nalu Terus Soalnya banyak ya Banyak banget atlet Yes Atlet perempuan di Indonesia Yang bagus-bagus Aku mau ajakin main Jika memungkinkan Ada Poppy Iya Nisa Oh iya Nisa juga Terus ada yang dokter gigi juga Iya 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 popi ya Itu udah Menggelar dokter Tapi Itu masih bagus loh Bagus Iya makanya Aku pengen tunjukin bahwa Bilyard tuh Banyak profesi yang main Yes Oh Hampir Salah lagi Putihnya salah Oh Oke Wah Bener sih harus pake ban Iya aku rencananya mau ngebongkar sih 6,5 ya 6,5 Oke 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 Wih Poketnya Tapi tujunya susah Oke Dari tadi poketnya susah Bagus-bagus Hmm Gak bisa dipuji emang Orang Indonesia emang gak bisa dipuji Orang Indonesia apa kamu nih Oh iya Ya aku juga sih sebenernya Sia Ehm I'm lucky Sure Masa gak masuk Aduh Oke, ya sama Mulai tegang Kameramennya juga dari tadi tegang kayaknya Aduh Nothing Wah, gak bisa dipuji Gak bisa dipuji Oke, pocket Oke Sana Wow Nah, itu dia Oke Nui, siapa atlet cewek yang menginspirasi kamu Atau meng-influence Di Indonesia atau di luar negera? Kalau Indonesia, Angel Kayak Angel Oh, Angel ya? Aku tuh pernah cuci foto dia kelas 2 SMP Oh iya? Iya Maksudnya bikin foto dia? Enggak, dulu aku mau fans dia itu dari kelas 2 SMP Jadi kayak inspirasi Cewek bilir itu bisa gitu Oke Kalau cowok Kalau cowok Atlet cowok bilir Kalau di Indonesia Gak ada sih Hah? Masa gak ada? Gak ada Empat sana ya Oke What? Serius Wah, ini kalau masuk sih benar-benar Kenapa? Keren Karena ini susah Apalagi bola putihnya nempel di ban Coba ya What? Wah 10 ya Wah, ini mah Ini sih kalau Orang yang udah kena mental tuh Udah Udah lau gitu Pukulannya Lily Aduh Hmm, oke Itu keren banget aja Good shot Hmm, tapi Tapi begini Boong deh Aduh, sama lagi harus jadi kesana Aduh, bohong sih Karma Pemain bilir yang berbohong 8 ya 8 masuk 8, oke Nah Wih Sejauh ini pake mesh enak gak, Kak? Pake mesh? Iya Enak Iya, maksudnya Menurutku mesh tuh Apa ya Ya memang dia premium sih ya Terus aku juga lagi Lagi sering-sering pake Ignite Kemarenan tuh aku sempet pake Kemarenan aku sempet pake kayu Kalau pribadi enak pake kayu apa Ignite? Pake kayu aku Tapi aku lagi pengen nyobain yang powernya lebih besar Jadi pake Ignite Wah, tiga kali nge-break gak ada yang masuk aku Harus belajar nge-break lagi nih bola 10 nih Iya Bola 10 emang breaknya tuh emang susah Iya Iya Karena bola 10 itu jatuhnya kan bola internasional Bergensi Beneng sih Oh, oh Naik Terus Sorry Aduh Jamsut lah Boleh lah kita perlihatkan jamsutnya lah ya Pake jamsut nih kayaknya Mau gak mau Jamsut pake apa Kak? Jamsut aku pake Mesh Air Drive 2 Bagus Harganya juga oke Tapi Harga gak membohongi hasil lah ya Sejauh ini mesh Yang enak sih jamsutnya ini Air Drive 2 Aduh Tuh Kurang ya Aku jarang banget sih pake jamsut Ya Masih belajar Kadang bagus kadang gak Aduh 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 Kemana itu tujuhnya ya Aduh 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 Weeey good shot, apakah Noe yang akan memenangkan pertandingan ini? Bagus memang mainnya, puji-puji dulu ya, biasanya dia gak bisa dipuji. Bagus mainnya dari tadi, udah seksi, muda. Really? Oke, itu oke. Aduh tapi bolanya begini lagi. Kayaknya udah kebocor nih salah satu kelemahan gitu ya. Gak boleh dipuji. Gak boleh dipuji kamu ya ternyata. Aduh, wah parah nih. Aku jadi keringet dingin loh. Wah. Sini ya. Oke. Oke, I'm lucky. Oke, pertandingan ini dimenangkan sama Noe. Yeay. Thank you. Tapi harusnya aku tadi bisa menang juga. Oh tangannya lembut lagi. Tidak aja. Udah selesai puji ya. Pokoknya Noe, pesan untuk terutama cewek-cewek yang pengen belajar biliar apa? Satu, jangan gengsi untuk jadi pemain biliar yang handal di cewek-cewek lah ya. Mungkin karena malu diliatin sama cowok-cowok gitu. Atau mungkin gak bisa jadi jago. Enggak, jangan. Justru cewek kalau misalnya jadi jago tuh paling dicari untuk masuk atlet-atlet lain. Karena persaingannya juga seperti cowok ya. Cowok gila-gilaan soalnya. Soalnya kalau misalnya ceweknya jago juga plus minusnya kamu banyak sponsor. Hmm. Kita buka-bukaan aja lah ya. Seperti kamu ya. Ya. Ya gitu lah ya. Jadi sukses ya Noe untuk karirnya. Amin. Untuk sosial medianya dan apapun yang kamu buat. Amin. Jangan lupa di follow juga. Ya. Akunnya jangan lupa di follow Noe. Thank you. Karena supaya kamu bisa melihat. Gitu deh. Ya. Kamu bisa melihat. Gitu lah ya. Tekad yang bulat. Gak gitu ya. Gak gitu ya. Gak gitu ya. Karena memang seksi itu atlet biliar yang seksi juga banyak. Banyak. Di luar negeri. Tapi jangan lupa prestasinya. Dan semoga olahraga biliar di Indonesia makin berkembang. Atlet cewek juga makin banyak. Makin berprestasi. Terutama juga untuk seluruhnya. Oke. Sampai ketemu lagi di dunia biliar. Jangan lupa main biliar tadi. Thank you. Oh. 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 Oh.